Hai hai sobat Wijaya Mandiri, balik lagi bareng aku Rini Panolan Groho Hai semuanya, apa kabar? Aku doain ya kalian semua dalam keadaan sehat Aku seneng banget bisa menyapa kalian lagi di channel Youtubenya Wijaya Mandiri Hari ini ya aku akan membawakan program podcastnya Wijaya Mandiri Jadi podcast Wijaya Mandiri ini adalah program yang Wijaya Mandiri buat Dengan mengundang narasumber-narasumber dari prinsip seluruh brand yang dijual di Wijaya Mandiri Tujuan kita buat program ini tentunya untuk mengetahui lebih detail dari si produk-produk itu sendiri Bareng narasumber, jadi sekalian kita edukasi dan tahu tentang desain-desain interior yang lagi viral banget ya sekarang-sekarang ini Untuk episode pertama ini nih, kita udah mengundang salah satu narasumber ya Yang bikin kalian salfok dari tadi sama background belakang aku nih Gimana? Cantik gak? Kalian udah lihat belum sih konten-konten kita ya? Tentang renovasi peruangan podcast ini ya? Ini yang bikin salfok nih Ini salah satunya ya? Support dari si prinsipel ini nih Oke gimana? Nah jadi kita lanjut aja tanpa berlama-lama lagi kita sambung Prinsipel dari Anna Halo selamat datang pak Halo Mari Ya sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih jauh lagi ya Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Jadi biar sobat-sobat Wijaya Mandiri lebih sayang sama bapak atau sama produknya Aku mempersekilakan kembali untuk memperkenalkan diri dan juga apa sih itu Arta? Boleh silahkan Halo sobat Wijaya Mandiri dan Arta Friends Namanya saya Peter Effendi dari Arta Wall Kami prinsipel selaku prinsipel untuk supplier juga Untuk Wijaya Mandiri untuk produk-produk variatif ya Dari vinyl, wall panel hingga flexibot Dan terima kasih banget untuk Wijaya Mandiri juga Udah sediain tempat dan waktu hari ini Semoga hari ini kita bisa PDKT ya Kita lebih kenalan, lebih dekat lagi Gak hanya tentang kami tapi juga produk-produk yang ada di Wijaya Mandiri Oke Itu perkenalan singkat dari Pak Peter nih Selaku prinsip, perwakilan prinsipel dari Arta ya Sekarang kita perkenalan sama produknya nih Produk Arta yang udah masuk ke Wijaya Mandiri Biar salon-calon customer dari Wijaya Mandiri makin sayang sama produknya Buat nanti bisa lebih lanjut lagi ke Wijaya Mandiri Boleh silahkan Jadi produk kita sekarang sudah ada di Wijaya Mandiri Salah satunya adalah vinyl Kita ada wall panel, kita ada flexibot Salah satu produk Selling kita ya kali mungkin kali ya Produk baru yang sangat cantik Yang sangat mudah dipasang Dan memberi nuansa baru untuk hunian pribadi Oke siap Jadi tadi dari Pak Peter Arta itu sudah masuk 3 produk ya di Wijaya Mandiri Yaitu ada vinyl Terus ada Itu untuk kebutuhan lantai ya Vinyl ya Lalu ada untuk kebutuhan dinding di 2 produk Jadi aku pengen biar lebih detail lagi kita bahas satu-satu aja dulu ya Oke Yang pertama kita bahas vinyl dulu aja kali ya Karena ini tuh vinyl itu adalah salah satu di duniawi perestetikan ini nih Ini yang paling laku banget ya Maksudnya kayak dari dulu tuh Kalau misalnya mau bikin rumah estetik Pasti padahal carinya vinyl Boleh dong dijelasin spesifikasi Warna-warna yang ada dan keunggulan dari vinyl Arta ini dibanding yang lain Siap Jadi untuk vinyl Pertama-tama kami punya 2 ketebalan 2 mili dan 3 mili Dua-duanya sangat kokoh, sangat kuat Variasi itu kami berikan Karena untuk pemilik rumah Mungkin ada yang mau nuansanya lebih kokoh Mereka memilih 3 mili Dari warna kami juga ada 8 ya Warna-warna kayu Yang akan menyesuaikan dengan pilihan-pilihan Sobat Wijaya Mandiri Baik dari itu abu jati Ataupun dari warna merbau seperti ini Dan produk ini sangat tahan, sangat kuat Ini anti air, anti rayap Dan ini sangat long lasting Dan sangat mudah ya pemasangan ya Pemasangan sangat mudah Satu-dua hari untuk ruangan 5 meter persegi 10 meter persegi selesai Bahkan 30 meteran ke atas kita bisa sih biasanya Siap Untuk sehari selesai ya Siap, hanya di Sobat Wijaya Mandiri Oke Jadi ini kan tadi dibilang ada 2 mili dan 3 mili ya Iya Dari si finilnya ini Iya Oke Apakah dari 8, jadi dari 2 mili dan 3 mili itu warnanya semua sama? Warna semua sama Hanya dibedah ketebalan aja ya? Betul Oke Mungkin ada yang mau lebih nuansanya lebih kokoh Karena dia mau rasa kayunya lebih padat Jadi kita pilih untuk yang 3 mili Oke Tapi untuk kunian yang mau lebih Untuk ruangan yang trafficnya mungkin tidak terlalu banyak Untuk kamar tidur pribadi 2 mili pun sebenarnya cukup Oke Jadi ada 8 pilihan warna yang semuanya ada dari warna gelap Iya Ada warna cerah Bahkan ada yang pecinta warna abu-abu juga disini Ada semua ya Boleh dong Pak Pitar Aku dibantu spilin warna-warna dari si finil arta ini Oke Kalian dijelasin Kita mulai dari warna yang lebih skandinavia Sampai ke arah yang lebih japandi ya Oke siap Oke siap Pertama ini warna kami dari yang muda Ini abu jati Ukurannya sama 18,6 x 94 Dan warna ini bisa kasih nuansa yang lebih hangat Lebih ke-eropaan ya Dengan warna abu-abu ini Kita juga ada warna kamper Mungkin yang mau nuansanya lebih industrial Tapi masih ada nuansa kayu Bisa pakai warna abu-abu yang lebih gelap ini Tapi bagi yang mau lebih nuansa cerah Kamar ruang keluarga Kamar anak-anak Ini bisa di warna meranti Sangat bagus Dan warnanya cukup cerah ya Untuk ruangan Bisa juga untuk warna Nah ini yang paling Kalau saya boleh jujur Warna yang paling Umum dan menurut saya Paling cocok Untuk ruangan hunian pribadi Sungkai Oke Ini warna bestsellernya kah di Arta Warna bestsellernya di Arta Dan di Sobat Oke siap Lanjut ke warna kelima ya Ini warna kelimanya Iya Di Mbak Rimi Ini warna jati Warnanya mirip dengan kayu jati Dan ini kita tidak licin ya Jadi masih ada tekstur kayunya Ini tidak glossy Jadi tidak kelihatan Fiktif atau palsu Iya Masih ada nuansa kayunya Oke Lanjut ke warna yang Ke berapa nih Ke Ke Lima Enam Enam ya Enam Enam Ini kita ada warna sonokling Jadi kayu yang lebih gelap sedikit Tentu rasanya beda Tapi mungkin yang mau hunian yang lebih Kalem Bisa cocok juga dengan warna ini Oke Kita lanjut ke warna ketujuhnya Kita ada warna juga di sonokling Dan semua tekstur kita di artavinil Itu tidak ada yang glossy Karena kita percaya bahwa Nuansa kayu yang hangat Itu harus sedikit doff Agar ruangan itu juga lebih Cocok untuk ruangan berkumpul juga ya Jadi kita ada sonokling Dan warna terakhir kita Warna terakhirnya Ada di Merbau Merbau Seperti ini ya guys Warnanya Cocoknya untuk di tema rumah seperti apa nih Kalau warna-warna gelap seperti ini Wah cocoknya ya Banyak sekali sih Banyak ya Masa paling banyak di Pintu Di area keluarga Tempat dimana kita berkumpul Mungkin di Bawah karpet Jadi Nuansanya sudah hangat Dan kita lagi bisa Kopi-kopi Minum kopi bareng Oke Minum teh bareng Oke Jadi pilihan warnanya banyak Sesuai kebutuhan kalian Sesuai tema rumah Yang pengen kalian huni nih guys Kayak gitu Terus Apalagi mungkin dari Keunggulannya Dengan spesifikasi mungkin dia Di Lebar Di panjang Produk kami itu Di lebar Ini lebarnya 18,6 18,6 Panjangnya ini 94 Dan bagusnya Vinil ini cukup Fleksibel ya Jadi bisa pemasangan Di lantai kamar Di tangga Dan ini juga bisa Berbagai motif Kita tidak harus pasang Hanya lurus doang Kita bisa motif Chevron Herringbone Dan itu Bisa variasi Dan Kelebihan produk kami Mungkin dibeda Di pasaran Kami punya ukurannya Cukup besar Jadi ruangan itu Tidak akan terlalu banyak Sambungan Nah sekarang kita lihat You guys Video hasil pemasangan Vinil Arta Di rumah Kak Jedar Hai Arta Friends Hari ini Aku mau nunjukin ke kalian Hasil pemasangan Lantai vinil Dan juga dinding WPC Di rumah dan kantorku Let's go Aku gak sabar Buat ceritain Gimana Arta Wall Menyulap rumahku Untuk jadi tempat yang Super kece Yuk aku tunjukin Nah ini dia Lantainya Tadinya tuh Lantainya gak begini Karena sempet copot Dan bocor Karena rembes Tapi sekarang udah diganti Sama Arta Flooring Ini aku pake kode Warna Camper Liat hasilnya bagus banget Cam Ini pemasangannya Juga mudah banget Oke tadi kita udah Korek-korek nih Tentang si Vinilnya ya Nah tadi ada dua produk Lainnya yang untuk dinding Boleh gak aku Kalau bahas soal panelnya dulu Boleh Boleh ya Boleh dong Kita bahas soal panelnya dulu Karena jujur aja nih Pak Peter Soal panel ini Jadwal pemasangannya Di Wijaya Mandiri Lagi full-fullnya Bener-bener Fighting list terus Jadi ini Salah satu produk viral ya Langsung aja Kita ceki-ceki Sistem WPC kita ini Sangat mudah dipasang Tinggal cukup pasang Dan klik Sudah laku jadi Buat Ini tahan banting Tahan rayap Mudah dipasang Ukurannya juga sangat minimalis Kalau dari wall panel ini kan Tadi kayaknya kuat banget tuh ya Kalau misalnya kena bikin bocoran-bocoran sedikit gitu Masih aman Emang bahan di wall panel ini tuh apa sih? Bahan ini sendiri Bahan WPC ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax